wabarakatuh kembali lagi bersama saya mas bro dalam video kali ini kita akan unboxing center dari leo ya mas bro ya ini center mirip banget dengan c8 plus dari konvoy mas bro oke langsung saja kita buka mas bro ya ini sudah saya unboxing tadi langsung kita cek di dalamnya untuk area hardkit ini ditambahi bubble wrap ya mas bro ya agar nggak pecah Oke yang kita dapat hanya ini terus Hai tali ini sama itu aja mas bro ini adalah c8 plus tanpa merk mas pria yang mirip banget dengan konvoy c8 plus juga warna desertan ini menggunakan LED tipe OSRAM mas bro ya OSRAM OSRAM CSL-NM1 mas bro dengan driver 2 sekian ampere mas bro langsung saja kita buka mas bro ya kita singgirkan dulu di sini ada o-ring mirip banget mas bro ya dengan konvoy hai 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 drivernya seperti ini mas bro ini dua ampere sekian sekian dua koma sekian ampere mas bro dengan dua grup dua grup mas bro langsung saja kita coba mas bro ya masukkan langsung saja masukkan langsung saja Hai ini low mas bro medium Hai Hai strobo dan SOS driver ini menggunakan dua grup Hai grup pertama itu yang tadi ada lima model low medium high strobo dan SOS untuk mengganti Hai grupnya kita berat harus berada di mode yang paling low aspeh model low gini lalu tunggu kedip mas bro Hai matikan lalu nyalakan lagi kita sekarang sudah berada di mode yang selanjutnya mas bro mod di grup yang selanjutnya yang berisikan tiga mode mas bro low medium dan Hai seperti itu mas bro ya Oke kita langsung saja ke lapangan untuk mencoba tes sorotnya mas bro langsung saja kita drool kita sudah berada di persahuan seperti yang kemarin-kemarin ini mas bro ya tempat kita mengete center lagi ini yang tadi mas bro model C8 plus tanpa merek mas bro ya nanti kita akan sertakan linknya di deskripsi mas bro dengan LED CSL nm1 mesur ya warna putih oke oke nah ini low medium high oke langsung saja kita tes sorotnya mas bro ya tes sorotnya untuk low nya seperti ini mas bro lumayan ya lumayan sih berapa lumayan mas bro ya masih aja kita naik ke medium medium udah lumayan untuk jarak 276 meter udah nyampe mas bro untuk medium ini yang hai mas bro ya cahayanya mantep banget di sana ada rumah lah itu mas bro itu 300 sekirian nanti saya kasih jaraknya mas bro untuk tower tower ini ini sekitar 350an meter nyampe mas bro wih mantep mantep untuk driver ini kalau dirasa sudah sangat mulai hangat silahkan diturunkan mode ke mode yang bawahnya mas bro agar eh eh kawetan dari part-part yang didalamnya bisa lebih awet mas bro ya di sana dimatang empat ratus tujuh puluh nameter nyampe mas bro untuk tower mas bro ya tower di sana di mata langsung nyampe mas bro tapi intensitas cahayanya sedikit banget tapi di kamera enggak kelihatan mas bro sayangnya kecil tapi nyorotnya jauh saya beli senter ini kemarin pas flash sale itu di marketplace shopee mas bro dapat harga dibawah 200 ribu mas bro sekitar 190an ribu belum menggir mas bro ya saya rasa dengan harga segitu kita mendapatkan buat quality yang hampir menyamai konvoy mas bro ya ya mungkin ada perbedaan antara bahan ataupun apa pewarnaannya apa namanya ini anodisnya bro mungkin ada perbedaan di situ ya tapi dengan harga segitu untuk kita worth it lah mas bro nanti saya sertakan linknya di deskripsi mas bro ini sudah saya ganti mas bro asalnya itu warna merah warna merah keliru mas bro warna hitam mas bro aslinya itu untuk tombolnya saya pakai baterai lgpm2 mas bro tapi pakai baterai copotel laptop biasa juga bisa karena ini enggak ectron mas bro ya bisa pakai copotel laptop yang lebih baik yang bagus sekalian aja biar awet mas bro oke sekian dulu video dari saya mas bro ya saya undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jerut salam jerut salam jerut Terima kasih.